Kita ke berita yang pertama, kasus COVID-19 di kota Bau-Bau kembali meningkat. Meski demikian, pemerintah kota Bau-Bau belum mengambil kebijakan untuk menghantikan sementara proses pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Dengan data yang diperoleh, kemungkinan untuk meliburkan sekolah belum kita ambil kebijakan itu. Kota Bau-Bau kembali mencatat adanya peningkatan kasus warga yang terkonfirmasi COVID-19. Hingga Senin malam, kasus terkonfirmasi positif di kota Bau-Bau mencapai 129 kasus. Ditemui RRI, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansi mengatakan, jajaran Pemkot Bau-Bau telah melakukan rapat evaluasi penanganan COVID-19, sekaligus membahas kembali maraknya peningkatan kasus. Meski berada di level 3 PPKM, Pemkot Bau-Bau belum mengambil keputusan untuk menghentikan proses pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan sejak awal Januari 2022 lalu. Dengan data yang diperoleh, kemungkinan untuk meliburkan sekolah belum kita ambil keputusan itu. Tapi yang kita lakukan adalah mempercepat vaksinasi di semua jenjang, mulai 6-11 tahun, kemudian 12-18 tahun, dan umur dewasa lainnya. Baik yang dosis 1, dosis 2, bahkan dosis 3. Sebagai tindak lanjut dari percepatan vaksinasi itu lanjut Moniansi, Pemkot Bau-Bau akan melakukan vaksinasi masal untuk dosis 3 yang menyasar seluruh aparat pemerintah yang dijadwalkan setelah upacara kesadaran nasional 17 Februari 2022 di lapangan kantor wali kota Palagi Mata. Moniansi menyebutkan dari 129 kasus terkonfirmasi itu, 52 persen diantaranya diketahui belum pernah melakukan vaksinasi, sementara 2 persen diantaranya telah divaksin 2 dosis. Jadi kecil sekali, sehingga dari data ini kami sangat mengharapkan masyarakat diberikan edukasi lah, bahwa rupanya kalau kita vaksin, maka tingkat keterpaparan kita menjadi rentak. Bagi warga terkonfirmasi tanpa gejala, boleh melakukan isolasi mandiri di rumah dan akan terus dipantau oleh petugas puskesma setempat. Namun bagi yang bergejala berat, akan menjalani perawatan di RSUD Kota Bau-Bau. Reporter RR di Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.